Pemirsa uang tabungan senilai ratusan juta rupiah milik pensiunan PNS di Bandar Lampung, Ludes, di Kuras. Pelaku merupakan komplotan pencuri dengan modus ganjal ATM yang telah mengintai korban dari kejauhan. Inilah hasil rekaman CCTV di salah satu lokasi mesin anjung tunai mandiri di SPBU Bandar Lampung yang merekam seorang pria seolah hendak bertransaksi. Namun siapa sangka pria ini justru mengganjal bagian lubang mesin ATM dengan besi berukuran kecil. Tak berselang lama datang pria parubaya yang merupakan target para pelaku hendak menarik uang di mesin ATM. Korban yang saat itu panik mengetahui kartu ATMnya terganjal di bagian lubang mesin ATM, kemudian didekati pelaku. Berpuluh-puluh hendak membantu korban pelaku yang merupakan komplotan pencuri dengan modus ganjal ATM itu justru menukar kartu ATM milik korban, sementara pelaku lain mengintip korban saat menekan kode pin miliknya. Pelakunya narik itu jelas ada di, sesuai dengan ada di CCTV itu, orangnya, saya cirin itu orangnya itu, yang pertama yang perempuan itu kan, yang perempuan. Nah perempuan itulah yang ngintip-ngintip dan laki-laki itu yang mendorong masuk kembang itu. Kalau total kerugiannya berapa? Total kerugian saya itu 122.500.000, sehingga memang terkuras betul saya, jadi sampai saya waduh stres rasanya bang. Berbekal hasil rekaman korban melaporkan kejadian kema Polresta Bandar Lampung dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Bandar Lampung-Lampung, Ruslan AS, Anyus melaporkan.